Hai sebenarnya perkembangan Java itu tergolong gimana ya nggak lambat itu di tahun 2005 ada 4-Each, autoboxing, generics, better concurrency terus di versi-versi java selanjutnya itu perkembangannya nggak terlalu signifikan gitu 867 terus di Java 8 baru ada Lambda sama stream ini dan selanjutnya nah ini ada fitur yang ada terkata Kotlin sebenarnya ada banyak cuma saya ambil beberapa aja yaitu ini tapi simpel gitu terus ada juga great Java interop mungkin kita mungkin kalian mikirnya kalau kita pakai Kotlin kita nggak bisa pakai Java padahal kalau kita pakai Kotlin Kotlin terus kita juga bisa akses kelas atau fungsi yang ada di Java nah ini great Java interoperasi terus Kotlin juga OOP jadi nggak beda jauh sih sama Java kalau sudah paham konsep OOP di Java ya kalau pakai Kotlin cepat pahamnya nah di Kotlin itu juga multi-partime juga mendukung konsep fungsional programming jadi nggak cuma OOP jadi mungkin pandangan kita nanti lebih luas lagi kalau pakai Kotlin nggak di OOP aja nah terus selanjutnya ini apa sih yang lebih baik di Kotlin dari pada Java gitu di Kotlin itu sebenarnya kan bahasa gimana ya bahasa pengembangan lah yang dibangun juga dari CVM nah pada dasarnya Kotlin itu punya banyak fungsi atau aksesansi yang dia itu memperbaiki apa yang ada di Java nanti slide selanjutnya bakal bahas ini apa sih yang diperbaiki sama Kotlin dari Java terus di Kotlin itu juga dunia ini draws integration from effective Java jadi sebenarnya Kotlin itu juga dibangun berdasarkan apa yang ada di Java cuma fungsi-fungsinya itu fungsi ekstensinya itu lebih efektif daripada yang ada di Java selanjutnya provide small modern syntax dan konsep jadi di Kotlin itu sintaksisnya itu lebih modern gitu kalau di Java kan masih kayak gimana ya masih kayak tradisional gitu style-nya di Kotlin ini dari penulisan syntax-nya itu udah mudah nah terus lanjutnya ini ada avoid self-awarepress jadi kalau kita buat kelas model misalnya kalau di kelas model mungkin di Java kan kita buat nama variabelnya terus buat stratter-gatternya karena kalau di Kotlin itu enggak jadi kita di Kotlin itu udah disediain yang namanya data class nanti kita bahas lagi nah ini apa yang Kotlin ini perbaiki dari Java itu yang pertama itu null reference kita mungkin programmer apps kan udah kalau pakai Java itu pasti pernah lah ngadap yang namanya NPA itu ya null pointer exception mungkin karena objeknya belum di inisasi atau mungkin variabelnya masih null nah kalau di Kotlin itu enggak ada kayak gitu ya ada cuma Kotlin itu udah menyediakan fitur untuk menghindari ya Nah dari NPA itu selanjutnya ini masih banyak tapi kayaknya enggak terlalu penting nah ini kita kita langsung bahas aja ke apa perbandingan sintaxis di Kotlin sama Java yang pertama ini variabelnya nah kalau di Kotlin kan cuma gini aja kalau misal kita deklarasiin variabel greeting dengan tipe data string ini kayak gini di var greeting didik 2 terus tipe datanya nah ini kalau misal kita enggak deklarasiin apa tipe datanya kita harus ngasih apa keterangan tipe datanya apa tipe for terus ada stringnya misal kita terus terus kalau kita deklarasiin variabel terus kita langsung inisasi sebenernya itu enggak perlu enggak perlu apa dituliskan tipe data jadi Kotlin bakalan otomatis mengenali bahwa tipe data yang kita masukkan eh data yang kita masukkan itu bertipe data stringnya jadi misal kita tulis ini jadi sebenernya Kotlin itu langsung mengenali bahwa ini tipe datanya string kalau di Java kan kayak gini terlalu beda kan terus ini dari functionnya sebenernya banyak sih gaya penulisan function yang ada tipe string cuma ini yang basicnya aja jadi biar enggak terlalu beda gitu biar kalian itu lebih mudah mengenalinya misal kita deklarasiin function dengan nama grid jadi kita tinggal aja ketik font grid sama parameternya apa nah parameternya berarti name yang diberdaya tanya string nah terus ini apa ini itu return value dari fungsi ini jadi fungsi ini itu akan mengembalikan nilai string ini return value nah ini enaknya di Kotlin itu kita langsung bisa mengakses variable yang ada di mana di parameter nah pakai ini pakai dollar ini jadi enggak perlu kita buat apa misah-misah misalnya hello terus plus name ini enggak perlu langsung di dalam di dalam apa itu dikasih double quotes jadi langsung bisa mengakses dari parameter yang ada di fungsi ini nah kita juga bisa langsung nge-return value pakai sama dengan kayak gini jadi misal kita punya fungsi yang manage sum terus parameternya x dengan tipe integer integer sama y yang return value integer nah jadi enggak perlu kita kita apa kita ngasih buka kurung kayak gini langsung aja sama dengan x plus y jadi otomatis fungsi ini akan ngembalikan nilai dari penjumlahan x sama y kalau jawabannya kayak gini terus berlanjutnya model classnya kalau di kotaknya kayak gini class hello terus kita misal nge-extend sekelas lain jadi kita pakai ini tidak 2 terus nama class yang mau kita itu misal ini greeting kayak gini ini terus kita misal mau buat variable yang final jadi tinggal pakai file kalau file itu udah nggak bisa diubah lagi jadi greeting ini udah nilainya udah final gitu hello nah model of write-nya kayak gini kalau diselakkan kayak gini selanjutnya selanjutnya kalau kita bandingin dari java sebenernya kotrin itu benar ya ngasih kita ini biar kita bisa itu menulis kode itu lebih aman aman biar biar nggak waktu programnya dijalankan itu apa kena NPE kayak tadi jadi di kotrin kan tadi udah menyediakan fitur agar terbebas dari NPE nanti kita bahas di kotrin cheat sheetnya atau contoh sintaksnya nah ini save maksudnya apa ini salah satunya void entire classes of error saya kes no pointer exception nah misalnya gini kalau kan ini kan variable nama ini kan di apa di ini ini bisa mengurangi dari kita ini ini tanda tanya ini biar menunjukkan bahwa apa variable name ini memungkinkan bahwa dia itu masih kosong kalau kalau ini terus consistent jadi bisa mengurangi dari boilerplate misalnya kayak tadi kalau kita punya kelas yang menyimpan data ya atau mungkin model-model kelas itu kalau di kotrin tinggal kita buat gini aja kita kelas customer jadi kita tidak perlu deklarasiin satu-satu lagi dibawah langsung dimasukkan ke konsultor utamanya customer ini kita juga gak perlu lagi deklarasiin ulang method setter sama getter nya jadi kita bisa langsung mengakses data yang ada di customer kayak gitu dan juga data class itu juga ada apa namanya ada fungsi-fungsinya juga kayak ini udah termasuk getter terus kita juga bisa membandingkan antara dua data pakai equals terus terus juga kita bisa langsung nge-print out dari semua data yang ada pakai to string ini juga bisa di-offerite sebenarnya kita pingin ngeluarin yang mana ada yang mana aja itu bisa kita override dari method to string dan juga copy copy ini buat menyalin data nah ini interoperable jadi kita misal punya project pakai bahasa java sebelumnya terus kita pingin migrate ke kotlin itu bisa gak harus langsung semuanya diubah ke kotlin soalnya apa soalnya kotlin itu juga bisa mengakses dari dari library lain gak cuma dari kotlin aja nah ini contohnya dari dari javascript jadi kotlin juga bisa mengakses dari javascript nah itu aja sih karena kita akan cuma bahas tentang perkenalan dari kotlin selanjutnya kita bakal bahas dari sheet-sheetnya mungkin sejauhnya ada yang ditanyakan dulu tanya dong gimana gimana tadi gimana caranya kalau pakai septic sama gretus kalau di coba kan kalau merbaikin dong mikrofonnya ini dengan ya kekotlin aja ngeakses itu ya ntar minyak pakein telitz kelihatan gak yo bisa gak ya ada mendingan mendingan koey bisa ntar maaf ya aku gak pernah pake innovate tapi temennya tulik nggak sebut tersada game gitu Oh iya depannya lupa kalau misal kita pingin buat apa ini bisa nggak sih hilang ini nya coba kita buat ini misal yang opsional kan misal pacar kok nggak bisa ya kok nggak bisa disini kalau kita misal pingin akses kan kalau kalau di javah kan pakai set seter gitu kan ya tinggal begini aja nah udah gini buat diri kan nah kayak gini ya kelihatan ya kelihatan nggak Oh iya Chris ini kan misal getter ya kalau seter jadi tinggal gini aja ya 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 name sama dengan misal kita nge-strat robbili misalnya bisa oh iya oh iya nah sip nah ini udah kan ya kita nyoba method to string nah ini outputnya dari method to string gimana jelas em jelas jelas oke ini ada pertanyaan lain itu to string tadi dapat dari mana kan cuma data kelas doang tuh kalau tiba-tiba ada iya aku nanya itu kan kalau klik klik to string ya nah itu datangnya dari mana sku kan di data kelasnya itu nggak ada method to string gitu oh iya jadi kalau trinity kan juga menyediakan apanya tipe kelas data kan kayak ini jadi kalau kalau kita nambahin apa data ini yang itu kalau klasinya ada klas data itu sudah otomatis apa memiliki method-method yang tadi sudah seperti ini nah eh mana ya nah ini jadi udah ada method equals as code to string sama copy ini nah itu equals as code ya itu bisa di off-write nggak atau di bisa bisa kita ngopri to string ya iya jadi disini biar nanti munculnya beda gitu nggak kayak name sama dengan Billy dan segala macem ini oke oke aku oke oke aku nah ini kan oh iya misalnya kita nge-return apa ya misal name celek misalnya ya ini kita tebaran no offense oh iya ini nggak boleh ya nggak boleh celek minta nggak boleh stop guys aduk 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 kekompel dong iya udah kekompel coy maaf nah kayak gini jadi setiap method yang ada di tadi itu bisa di off-write oke oke masih siap ada lagi pertanyaan oke oke langsung-langsung cheat-sheet ini sebenarnya apa ya mas mas abib itu artinya apa sih apa ya rangkuman singkat rangkuman singkat rangkuman singkat rangkuman gitu ya berarti model-model sintaks yang ada di kotrin gitu kan ya iya masa bahas dari awal sih ya iya iya weh iya jadi jadi ini misal kita kalau di java kan dekorasiin metode main mungkin kan panjang ya public static point main kalau di kolon tinggal on sama main udah kalau tadi malah gak pakai argument nah ini terus dekorasiin fungsi kayak tadi jadi tinggal kita buat font terus nama fungsinya sama parameternya apa sebenernya udah pada tau kan ya bedanya parameter sama argument nah kalau ini kan namanya parameter kalau argument kan dia kayak disini ilham sama ada tiga ini argument terus ini ada single expression function kayak tadi yang udah yang ada di slide tadi jadi kita bisa langsung nge-return value gak perlu kita panjang-panjangin lagi pakai ini buka kurung buka kurung jadi kita bisa langsung return value nya apa jadi sum a sama b jadi sama dengan a plus b terus ini dikorasiin variable jadi kita bisa buat variable var sama val kalau var itu bisa diubah kayak tadi yang ada di data class jadi awalnya kan saya pakai file itu gak bisa diubah gak bisa di set ini file bisa diubah kalau var bisa diubah terus ini variable dengan di point label maksudnya apa sih maksudnya ini variable ini bisa bisa gak kita ini 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 misal kita membuat data class apa ya data class student misal kita membuat apa variable nya itu gak banyak gitu kan dan itu gak mungkin semuanya diisi sekaligus dalam saat waktu nah kita bisa pakai ini variable with little types jadi memungkinkan bahwa variable ini gak perlu di ini jadi dulu nah terus di code train tadi kan kita bisa ada bisa mengecek variable ini ada isinya enggak karena gimana kita pakai ini name terus kita kasih tanda tanya dulu terus baru baru kita operasikan jadi misal name ini 0 kan kalau tanpa kita kasih tanda tanya kalau di java itu pasti npe jadi langsung dapat error exception tapi di code train kita tambahin tanda tanya ini bisa bisa terhindar dari npe ini kontrol struktur ini gak bisa jauh kayak gini jadi kita di code train itu bisa langsung ngoperasikan seleksi kayak kayak ini nama fungsinya apa jadi langsung kita return value nya gitu jika A jika A lebih besar dari B maka return value nya A kalau enggak dari B intinya lebih singkat aja sih kalau di code train itu nah ini kalau di code train itu kita gak perlu kalau di java kan panjang ya for i sama dengan berapa gitu kalau di code train kita bisa langsung jadi gini for terus nama variable nya nama variable tunggalnya gitu yang ada di dalam list terus di print jadi ini nanti keluarnya total A B sama C terus ini when expression jadi disini ditentukan misal ada fungsi namanya number type name dengan parameter X terus dicek misalnya X ini adalah 0 berarti nanti mengembalikan 0 kalau X nya diantara 1 sama 4 jadi nanti kembaliannya 4 or less kayak gitu terus-terusnya ini bisa pakai when ini gak harus pakai if terus bisa pakai when ini sama juga lagi panjang ini contoh kelasnya jadi kalau kita di java kan konstruktornya kita buat lagi kan di bawahnya nama kelasnya itu kalau di code train itu primary konstruktornya itu bisa langsung ditulis di setelah nama kelasnya kayak ini tadi kelas person head terus konstruktornya apa nah ini disebut primary konstruktor terus ada juga inheritance inheritance di code train kayak gini terus ini override override functionnya di code train kayak tadi nah ini property dengan accessor jadi kita buat buat method set sama get itu agak beda kalau sama di java kayak gini nah ini data class yang tadi jadi kita kalau ingin buat data class itu tinggal kita kasih ini data class person jadi ini 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 data class jadi kita bisa akses langsung method dari tadi to string copy dan lain-lain dan juga bisa set sama get langsung gak perlu buat methodnya lagi ini modifier yang ada di data class itu apa aja jadi to string equals is code nge-copy nah ini bentuk list di code train itu kayak gini jadi langsung kita tuliskan aja list off 1,2,3,4 bedanya mutable sama yang gak gak ada mutable ini kalau mutable kan kita bisa ubah di list off ini gak bisa sama juga bentuk set code train kayak gini ke sini array-nya ini map bentuk map-nya dan seterusnya nah ini proses yang ada di koleksi kayak ini bisa filter bisa search page scanning bisa method take bisa search with oke ini yang total lama kalau digairin satu-satunya dikondingin aja gak apa-apa iya langsung di anda aku bagikan di kelas rumah nanti buat aplikasi sederhana dong pakai kotak biar tahu langsung implementasinya di Android Studio ya gua ini enggak kuat kayak enggak tahu buku enggak kuat ah sebenarnya tambah buruk habis aku update keempat kalau ya Android Studio sendiri bisa masalahnya ini ada di skor ini ada yang sama YouTube nggak kuat kok mungkin itu kalau to do list itu bisa kita masukin di belajar dia Pak storage Hai dia langsung implementasi ke tetap desrum gimana ya tergantung audiens lainnya ada request ya mungkin ada request juga sih ini kalau pengenalan cukup itu aja kalau mau nanti aku bisa contohin bikin aplikasi pakai kotlin ini request apa nih lo yang tinggal di contoh enggak bikin di pepatin contoh simpel aja deh bikin not pakai room baik kotlin ruput aku udah buat deh cuma masa sekarang tuh kan kalau rum nanti kali jadi di biar yang sini oh ya oh ya simpel aja deh kalau kotlin kayaknya menariknya kalau nggak kalau misalnya nggak kuat bikin yang simpel aja nampilin data aku kamu bisa coba yang ada di jit-jit ini kita pakai Aneh itu kotlin yang mn-nya intelligent iya indelit hai 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 apa lagi ya oke iya, next disini buat objek baru oke ini secara lama ini cuman gak pilih uang 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 Oke, jarisnya pakai itu ya, pakai array. Terima kasih telah menonton. 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 nah kayak gini oh dulu ya ini pertama di looping dulu student yang ada di array students terus kita kasih when expression yang indexnya adalah student.sex atau kita ambil sample dari sexnya misalnya 0 jadi kalian ngupin ini kalau satu kayak gitu gimana itu gak perlu blik-blik-blik itu ya gimana gak perlu blik-blik gak perlu sih kalau when itu misalnya lebih dari satu baris bisa pakai ini ini tadi kalau cuma satu baris gak usah pakai ini ini paham ya ini ada pertanyaan lain lagi jadi mas when ini dia lebih kayak if atau kayak switch case kalau di java lebih sebenarnya kan switch case sama if fungsinya juga untuk menyeleksi kan tapi kalau pendekatannya sih lebih ke switchnya ini jadi ini kalau di java mungkin switch even sexnya ini kayak gitu tapi juga ada gak disini gimana juga ada gak disini switch di kotlin kayaknya gak ada gak ada kayaknya malah mudahan when deh kalau aku lihat jadi kayak gini misalnya 0 terus operasi ini apa gimana jelas ya ada pertanyaan lain apakah PPT akan di share apakah PPT akan di share iya nanti sama cititnya aku share di classroom jadi sebenarnya di from kotlin to java ini cuma menjelaskan tentang pemrograman dasar yang ada di kotlin jadi kita belum masuk ke androidnya makanya gak aku kasih contoh di android dulu kayak gitu jadi ini setara sama pemrograman dasar ini di kuliah cuma kan kan udah pada paham kan kita semua benar-benar sih kalau di kotlin gimana kalau di cepat gimana kayak gitu kasih tugas dan tugas dan yukasilah wait wait jadi ini intinya kalau fun itu buat method kan iya kalau var itu buat sebuah variable gitu variable yang bisa diubah kalau final itu gimana var oke file 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 ya iya terus kalau var itu kita kasih misalnya var student itu bebas ya itu entah kita masukin yang vocal string atau integer itu terserah bebas bebas jadi misal gini kayak pitan tadi ya iya dia otomatis kotlin itu udah kenali jadi data yang kamu masukin ini tipenya apa gak usah gak usah pakai gini string beda lagi kalau kita buat variable yang kita ini 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 di belakangan maksudnya gini terus name ini harus pakai string gini oh ini gak bisa tapi kalau langsung ini ini langsung itu gak gak usah pakai ini gak apa-apa oke oke mungkin habis ini kalau udah selesai ada demo aplikasi tapi di masak gimana udah paham semua ya kalau soal potenzial sering atau ada pertanyaan lain keti tugas keti tugas enggak belum selesai 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 terus akan tugas betar mas alkit habis ini ada demo android 5 sapi next next ayo masuk next 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 cek dulu ya ini mas siap oke ini aku enggak tahu aku enggak tahu ini ya oke aku enggak tahu aku enggak tahu ini enggak mau bikin itu Ryan oh iya Ryan Hap aku bukan apa-apa dia mending temanya diganti white gak sih biar kelihatan kodingan ya kecil banget anjir soalnya ya karena perusahaan tinggi biasa lebih bagus eh malah kelihatan katamu white aku gedein tadi kan white jadi kelihatan enggak kelihatan kok ada ya perdi domain aja deh di domini bener-bener Hai wis anjir gede banget lah nih ganti mending-mending resolusi laptopnya jadi kecilin ini tema putih tuh musuh berat programmer ini penyeksaan anjir yang mana gimana 12-13 wajib ini berapa ini berapa berapa nih udah segini-gini 768 ah ini nih nah nyaman gini deh nanti ini sebenernya ku demo nih apa renfup ya poncernya masih ini kontennya kalian ya ya enggak 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 belum selesai banget jadi ini aku mau demo sedikit tentang Ryan Hook ini juga bisa kebanyakan file ya maafnya Oh iya arsitektur itu aku pakai arsitektur sendiri jadi MVVM plus clean arsitektur itu pakai tiga layer ada layer repository ada layer UI sama layer utile eh jadi jadi apa sih itu nanti sih didesain pattern di ini aku secontoh kotlin aja disini aman ya kotak kemarin ngajin apa sih oh ya splash screen ada splash screen ya ini ada splash screen nah kalau misalnya di kotlin itu kan tadi kalian tuh diajarin yang bikin variable kan ya nah disini ini isinya ini dong siapa namanya metode-metode aja sih ada private terus ada apalagi kayak private oke file maksudnya macam jadi lihat ini jadi ada dua jenis ada latihan sama lezi latihan sama lezi gimana nah jadi ada latihan sama lezi jadi disini aku biasa nggak pakai apa-apa karena aku pakenya lezi pake yang belazi ini kenapa karena lezi itu tuh maksudnya aku bikin variable splash screen view model yang nantinya akan diinisialisasi ketika aku manggil variable ini ini inisialisasi itu ini dalamnya jadi misalnya kalian mau bikin variable string nih apa ya file nama gitu ya kita ya pokoknya nah ini aku bisa bikin by lezi gitu nanti isinya siapa misalnya ring sama dengan apa dan segala macam itu apa ya nama nah jadi nanti variable nama ini itu sekarang kosong sekarang nggak ada apa-apa tapi ketika aku panggil gitu misalnya nama print gitu print nama gitu nama nanti dia bakal muncul yang novelatif tapi ini di inisialisasi ketika variablenya dipanggil nah ini yang belazi terus ada satu lagi yang letinit kalau yang split letinit ini nah tadi kan kalian bilangnya yang apa sih ada variable pokoknya variable tuh harus di inisialisasi lah gitu nah kalau variable ini tuh nggak perlu di inisialisasi jadi misalnya kalian bisa bikin kayak play screen jadi apa itu ini ya screen nah jadi ini nggak perlu di inisialisasi cuma nanti kalau ketika kalian run itu bakal muncul null karena dia pentingnya objek kan nah itu yang buat kotlinnya nah ini aku demo apa namanya rayoncook jadi nyanyi ya kalau nggak tahu kalau nggak kalau nggak jalan kalau nggak jalan oh masih running nah jadi disini aku cuma ini sih apa ngecek autentikasi aja jadi di split script itu kan kalau yang aku lihat dari hasil-hasil kalian buat aplikasi kemarin tuh split screen disini cuman dan apa tuh animasi ya animasi dan beberapa tapi tapi disini aku di split itu aku ngecek data disini aku ngecek user melalui model ini ini belum diajarin nanti ini aku ajarin nanti kalau misalnya kalian ngambil design pattern itu ya aku ajarin yang ngomong mpvm sama aslinas detektornya dia sama omong kewen jadi kalian tahu on screen pas on screen split screen itu dia bakal ya salah pasifik apa ya nah bikin on screen segala macem terus dia observe dari data autentikasi kalau misalnya datanya ada dia bakal return ke main activity tapi kalau nggak ada datanya dia lanjut ke auto activity nanti aku demoin tapi kayaknya gara-gara gradle gitu jadi aku buka banyak aplikasi sih lagi ngisip lagi oh iya ini sebenernya open project kalau kalian mau ikut silahkan tapi harus apa ya mengikuti konvensional kodenya lanjut jadi disini selain itu juga ada konstanta dan segala macem ini semua harus harus ada gitu has produce ini harus secara bisa button-nya juga apa ini error nggak tahu ini apa errornya ini nggak bisa jalan kali error yang aslinya ada di github cuma ini yang lama ini aku buka di PC soalnya aku buatnya terakhir di laptop terus dari sini jadi dia tuh dari splash screen dia ke instansi ini dari dari sini emang ini muter-muter sih dari vmodel dari vmodel ngambil live data ke apa namanya use case nah use case itu domainnya domainnya ada di sini domainnya ngambil lagi dari repo ini reponya jadi ini muter-muter sih tapi nanti itu kalian belajarin di design pattern buat yang proteinnya splash screen cuma gini doang jadi pake when terus masuk terus yang thread itu ya kan pake thread biasanya aku nggak pake thread jadi cuman pake apa namanya ini aja thread biasa kan kalau kalian kan bisa pake asing status segala macem kalau aku pake thread thread itu yang di atau dikasih eh ya terus yang di outnya ini kosong tapi dan segala macem itu kalau sudah diisi aku lupa login deh nah kalau login kayak gini ini nggak apa ya aku jelasin ya ya jadi di oncreate itu biasalah sudah data binding ini variable ini tuh udah aku deklarasiin di atas segala macem udah di atas ini makin latinit var kenapa karena aku pengen variable itu nanti di deklarasiin tapi pasti bakal di deklarasiin kalau yang vmodal tuh pake lazy kenapa karena emang itu wajib ada gitu wajib ada juga tapi bisa aja gitu ganti ganti yang lain dan kalau view aku pake view biasanya itu pake yang latinit var karena nanti aku kan ini pake fragment ya kan ada oncreate view sama onactivity grid nah disini nah pas oncreate view itu kalo kalian pake kotlin udah kalian nggak perlu inisialisasi apa namanya kayak emang ini kayak nah ini kalian nggak perlu kayak gini kalian langsung bisa manggil nama id-nya aja aku nggak tau aku pake aku disini aku pake view binding sih jadi kayaknya nggak panggil gitu nah kalian bisa langsung manggil view-nya aja ini kalian bisa edit-edit ini kan image langsung di button tadi ya kalian bisa kalo di kotlin tuh kalian bisa manggil view-nya langsung nggak harus pake fun view by ed cuma kenapa aku pake ini karena aku suka aktor javka aja sih kayak lebih mudah aja kayak ini terus ada data binding aku pake data banding nanti itu kalian pelajarin eh bisa pelajarin nggak ada data selesai apa nanti pelajarin nggak nggak tahu itu pokoknya ya mungkin kalo kalian mau request bisa minta ajarin soalnya ini masuknya ke jetpack data banding vbinding itu masuk ke jetpack nah ini fungsi biasa kalo di kotlin ini fungsi biasa mungkin kalian pusing ya oh iya di kotlin juga ada apa ya kayak ini yang kalian pake kemarin ya aku bikin disini contoh baru jadi misalnya kalian mau buat onclick listener nih jadi dia login button kalian mau bikin set onclick listener biasanya kan kalo di apa namanya java itu kan new onclick blablabla gitu kan iya itu dia beda kalo kalian memakai metode lama maka bisa pake objek disini onclick listener segala macem ini kalian bisa buat sendiri ini ini metode lama aku udah tau nah kalo dia memakai metode lama ini bisa jalan nanti nanti di kotlin ini enggak banget gitu bukan gaya kotlin gitu loh gaya kotlin tuh kayak gini kalian langsung buka set onclick listener dan kalian langsung buka gini dan ini udah referensi langsung ke objeknya jadi misalnya nih contoh kalian pas di klik kalian mau terus lah gitu ini terus ku ya terus ini contoh yang atas sama yang bawah itu bakal sama 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 aku belum tau bedanya apa tapi kalo yang bawah itu ini kan ada view nih ada fake jadi kalian bisa akses buttonnya nih contoh buttonnya mau kalian apain apa misalnya mau diapain lah segala macem nah kalo dibawah itu kalian pake nah ini ada ini nah itu view-nya jadi view-nya bisa kalian tambahin aplikation bisa kalian kalau kalian gak suka namanya kan kalian bisa ganti jadi nanti jadi login eh tombol lagi jadi nanti kalian aksesnya tombol lagi kalau kalian suka nah ini namanya itu lambda buat kalian yang belum belajar lambda mungkin bisa kita ekor lagi pake lambda jadi kotlin tuh pakenya lambda expression udah gak pake yang jaman bahala itu yang udah gak pake OOP yang pure udah gak pake instruksional kita pake fungsional programming kalau di kotlin ini ini sama aja sih sebenernya cuman kalau kayak gini enak ini lebih bagus kan lebih enak lebih segala macem lah ini itu kalau kotlin dan kalau function kalian sebenernya banyak function banyak banget sih konversi dari java ke kotlin yang perlu kalian belajarin cuman kalian gak harus belajarin ini sekaligus gitu karena nanti ketika kalian loading kalian bakal belajar dengan sendirinya misalnya pengen buat ini pake metode apa gitu kalian bisa buka di kotlin dokumentasi gitu jadi disini bisa kalian buka doku banyak sebenernya loh gak ada iya ada kok yang kotlin mana yang aneh disini bisa kalian buka-buka banyak sintas dan segala macem bisa kalian cuman yang androidnya aku belum tau sih bisa dimusikin ke android kok kalau pas lagi banyak ada data kelas ada enum kelas segala macem itu bisa kalian pelajarin kalau enum tuh contohnya kayak gini ini sila jadi ini enum di java apa ya aku bingung kelas yang mendeklarasikan kelas lain ini ini kalian nanti kalian pelajarin kalau misalnya kalian butuh gitu kalau gak butuh gak usah apa ini ada disini kalian rasa selesai mempelajarin segala macem bisa kalian pelajarin disini kalau yang mau terus kalau yang basic-basis ada disini tadi udah dijelaskan sama Farhan ya yang basic segala macem kalau yang korotin ini kan pasti perlu nih soalnya kalau di korotin itu udah gak pake yang namanya asing tas kan biasanya kalau dulu kalian kayaknya yang private blah extend asing class ini kayak kayak itu udah gak dipake lagi kita pakenya korotin terus kalau buat image kalian gak perlu pake glide gak perlu pake picasso itu udah ada namanya coil di kotlin itu udah banyak sih terus juga kotlin buat asinkronus tasnya itu selain pake korotin itu ada namanya kotlin flow master master dari kotlin juga itu buat ininya sih ya kalian view nya belum lihat nah plus screen tidak buka plus screen plus screen ini mana segmen login aku pake apa tadi desain pattern jadi xml nya tuh gak langsung tiba-tiba di near layout tapi ada datanya karena aku pake data kalau di kotlin sama ini yang ada disini sama cuma id nya bisa diakses langsung ke kodingannya oke ada pertanyaan sejarah ini oke tambahan kalau di ini kan aku tulis activity kan di kotlin tuh ada ada ini ada konversi aku lupa jadi di kotlin tuh ada konversi dari java jadi kenapa aku disaktiviti dulu kan gini ya nah jadi di kotlin itu ketika kalian mau memanggil kelas java yang dulu kalian pernah pake itu biasanya ada konversinya kayak aktivitas jadi aktivitas jadi dan seterusnya sedikit argument jadi udah udah gak ada gitar-gitar kayak gitu jadi semuanya langsung akses aktivitas langsung gitu ini juga ishowing kan bisa pake kutip pake kurung-kurung gitu oke ada pertanyaan kalau fragment di kotlin gimana ya oh fragment ya ini aku kan bedanya beda-beda atau kandingannya iya ini aku secontohnya aja kita buka gimana ya kita buka gimana ya kita buka gimana ya kita buka gimana ya berlain-berlain berlain-berlain ketika kalian buka sama fragmentnya langsung bisa di add ini biarlah dulu udah dulu udah dulu terus aku cuma keep satu nah ini fragment jadi sebenernya sama aja di fragment kalian kan metode-metode kan ada on field view on field view on field view sama-sama jadi di fragment itu sama jadi kalian cuman kayak tadi new blank terus buka on field view nah disini kalian bisa kayak biasanya sih kayak di java jadi disini view file view seginian nanti return view nanti disini bisa kalian otak-atik data view ini ini yang apa fragment di sama aja sebenernya kurang lebih tapi ini kan sama aja kan kayak java nih di isinya ini ini sebelum activitynya dibuat jadi viewnya dulu dibuat ini yang setelah activitynya bener-bener kebuat jadi viewnya udah terjamin sebut disini oke gimana udah kejawab udah oh ya aku tambahin juga jadi kalian inget kalian dulu ada static nah jadi dulu ada ada namanya static cuman kalo di kota itu namanya bukan static tapi namanya companion disini aku ada constant nah kenapa aku kenapa aku bikin companion object karena ini semua static bisa diakses dimanapun sebagai contoh ini kan kelas constant component objectnya punya constant dan segala macam nih harusnya kan aku harus bikin object dulu tuh sebelum ini aku bisa langsung pakai constant itu dan semua variable yang ada di dalam companion object itu langsung bisa dipakai ibaratnya kayak static di java ini 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 ada di constant itu ada jadi aku tinggal ini yang bahas staticnya jadi component object lalu di dalam situ kalian 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 dekorasiin eh aksesnya sama kayak static tambahin tambahin lagi mungkin yang mau nanya sebenernya ini projeknya dibuka loh kalau kalian mau join aku nunggu-nunggu udah lama belum di kesehatan ada lagi yang mau nanya mungkin nanti ada tugas dari Farhan sekarang dia materinya ya 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 ada error ini dari Google itu error lama terus tambahin satu dependensi lagi cocak banget ya 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 ini gue akan nani sebentar ya kayaknya aku ada cara supaya dia juga nani 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 ya wheорд g에서 nani a 2016 av nani nanti oke ada yang menanya mungkin itu logonya kuning Mas logonya kok guning Oh ada sederah aku pakai Android studio yang 41 yang kanari edition Oke kalian belum ini ya belum belum apa sih jadi anda sudah yang baru ada yang 4,1 ada yang 4,0 itu bisa kalian download download kanari aku masih kenari sih ada yang 41 ada 40 aku nggak tahu sih sampai mana ada satu 42 ada ternyata masih banyak baknya dan itu berat banget aku tiba-tiba jadi berat ini kayaknya Mending kamu coba instable dulu deh gue ternyata nyawanya bagian terbit sebenarnya berat dibilang berat ya nggak terlalu sih aku bisa saya cuman kadang kalau kamu komple tuh ya gitulah protes poni tiba-tiba tapi jalan gitu tergantung kekuatan aja namanya juga masih hari eh telah kebetulan aku pakainya i3 jadi nggak terlalu kuatlah mungkin kalau kalian pakai itu dia kuat gitu harus ini bisa tapi aku enggak tahu udah lama terakhir di develop sebelum kalian aku jangan keterima aku tinggalin boceknya karena aku anda bingung malas aku cek gini kemarin berarti akhir banyak banget sama PKL VK nya remote Mas aku PKL pakai lomba jadi nggak PKL kemarin namanya tuh gara-gara apalah korana doang aku terus 30 alaman gitu capek ngetik juga rpl-rpl nih jalan-jalan aku nggak tahu kenapa lupa lagi aku nggak bisa register soalnya nggak boleh mungkin-mungkin ini nggak sanggup Oh iya bener hahaha jadi eh eh ini Ryan Coupe ini ini emang dari emulaturnya orang-orang itu isinya kayak atensi itu ada kamera previewnya cuman karena emulator jadi nggak bisa nyala kameranya kameranya buat apa itu kameranya buat scan barcode tapi pakai machine learning aku pakai ML kit sama kamera X tapi kalau kamera X-nya nggak bisa panjang jadi semua jalan-jalan kere mana ya kamera kalah kamu am kalau jauh iyalah jelas aku lupa itu ada deh makanya kamu kalau pengen pro disini agama jangan dua agama kok sama agama hijau juga Hai ampun ampun aku banyak nih 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 yang kameranya aku pakai kamera X jadi semuanya harus sepertin panjang ada filter ada tim model terus jika kalian ini pakai jelek tapi kotlin sih sebelum belajar kotlin deh iya sih makanya dari kayak ngasih dulu besi kotlin habis kalau udah ngerti bisa jauh disini gitu jangan jauh disini nanti aku ajain pasti ini memang ini udah segala macam pakai Firebase eh nggak sih ini pure pure dari ML kit nya sana ampun kamera X-nya udah ada ini ini Ryan Hub ini database-nya pakai apa? sementara belum tapi nanti tergantung sih ada dua pilihan bisa memakai Firebase atau aku bikin atau yang lokalnya pakai room tapi yang onlinenya itu yang remote ya usahain sih pakai apa service gitu jadi kita nggak pakai Firebase cuman kalau ternyata banyak yang minta pakai VRB waktu itu pakai VRB ya udah nggak apa-apa karena kalau pakai service aku harus bikin bikin aja dulu tapi bisa aja sih aku bikin temata aja coding lagi sih ini VRB sangsung gitu lagi nanya sebelum aku balikin ke arahan iya kan ini kalau kalian buka-buka jadi makin pusing sudah ada link kita kalau aku share gitu ya udah kadang ada yang nanya lagi aku balikin ke Farhan iya han satu woon ini iya ada yang Terima kasih. 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 Oh 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 itu yang nisinya kau penyari-penyari hai 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 hahaha gimana penjelasan jadi masa pep terlalu dalam juga mas serem aku enggak paham juga atau promosi buat ikutkan Ryan hope dua sendiri pengujain belum bisa kotlin Oh iya yang mau kontribusi segala apa-apa masih itu ya iya dong Oh iya nanti sudah aku mau ngajar mengajak ini sih noise noise air sudah aku mau ngajak ini nih apa diri program F apa buat kalian tahu per programming ngasih apa-apa itu air programming jadi satu orang eh dua orang modding tapi di satu lagi satu device itu ada namanya teknik yang terprogramming komir power m HP ketiknya nah jadi begin dari kalian nanti ini berbeda kok banget sih kalau gelap nanti bakal ada ujian suruhin buang ujian yang challenge atau apa gitu nice Paketim Viewer tuh bagus anjay ternyata luar anggaran mending orang lebih satu laptop berantem-berantem oke mungkin workshopnya sudah cukup itu aja kalau nggak ada yang ditanyakan lagi jangan lupa diisi presensinya sama kritik sarannya ya ya oke mungkin cukup itu sudah dari saya dan Mas Apib mau ada request lagi nggak nextnya Iya atau mungkin ada yang ditanyakan lagi sebelum bener-bener ditutup request waktu selanjutnya kapan dimana nanti bakal diunggungin lagi jangan sungkan-sungkan minta di grup aja Masari ini aku aku ini udah gimana-gimana jangan suka-sungkan kalau Aduh Masari noise banget Mas udah nggak aman-aman oke jangan sukan-sukan buat request workshop di grup gitu nanti kita share ilmu yang punya dari projek yang sudah pernah diambil ya kan kalau mau ngobrol silakan kalau mau ngeliat ngoding live juga boleh request jadi kita live ngomong 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 20 31 ke o i selamat menikmati